Ada kisah seorang pria paruh baya bernama Maman yang menggantungkan hidupnya sebagai pengeret perahu di Kalijiliwung. Ia mengeret perahu yang berisikan penumpang dari arah kebon palam menuju kampung Belayu, Jakarta Timur. Setiap harinya ia mengeret perahu dengan bermodalkan seutas kabel baja yang tersambung ke rantai besi yang ditajapkan ke sebuah tiang. Bagaimana kegiatannya sehari-hari? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rafsan Zandi Simajorang, reporter Warta Kota yang akan melaporkan selengkapnya. Silahkan rekan Rafsan. Terima kasih ya rekan. Maman merupakan pria yang berusia 55 tahun yang menggantungkan hidupnya di Kalijiliwung di antara perbatasan antara kampung Melayu dan juga kebon pala yang berada di Jakarta Timur. Di mana Maman menghidupi keluarganya lewat pekerjaan yaitu mengeret perahu. Dan memang cukup unik eretan perahu yang dilakukan oleh Maman karena di Kalijiliwung itu sungainya lumayan deras dan juga jaraknya kisaran 30 meteran. Dan jarak lebar antara dari kebon pala menuju ke kampung Melayu. Namun disitulah sehari-hari Maman bagaimana bisa menghantarkan warga yang ingin menyebrang. Di mana per tarif untuk sekali penyebrangan adalah Rp2.000. Sementara pulang pergi akan ditarif Rp5.000. Dan untuk menyimbangkan perahunya Maman mengaitkan ujung perahu dengan rantai ke arah rel kerekan sehingga memudahkan dirinya bisa berpindah tempat dari satu sisi ke sisi yang lain. Sementara memang dalam proses pekerjaannya Maman terpaksa jongkok karena usianya yang tidak mudah lagi sehingga tumpuan kekuatannya ada di kakinya. Dan itu yang akan menahan kepala dari perahu atau penunjung dari perahu sehingga bisa menahan berat beban para penumpang. Dan rantai yang terikat ataupun tersambung dengan rel yang ada di kerekan itu juga menjadi penahan agar perahu tidak lepas terbawa aliran sungai. Namun memang ada kisah yang menarik juga dan juga kisah yang cukup menyedihkan yang dialami oleh Maman. Di mana yang sedihnya adalah ketika seringkali dia menemukan penumpang yang ingin membayar ketika nanti akan pulang kembali. Namun di sekaligus pergian ternyata penumpang tersebut pulangnya melalui jalur yang lain. Dan apabila memang ditemukan di keesokan harinya penumpang yang kemarinnya tidak membayar tersebut hanya pura-pura tidak tahu seperti itu. Dan sementara ada dampak positif yang dialami oleh Maman semenjak 30 tahunan dirinya menekuni profesi sebagai pengarah perahu ini. Di mana dia tidak lagi pernah meninggalkan salat lima waktu dan juga dirinya bisa lebih fokus di bulan Ramadan ini tetap menjalankan ibadah kuasa. Dan ada pun untuk jam operasi bekerjanya Maman di Kale Cilibong yaitu pukul 12 siang hingga pukul 18.00 WIB waktu Indonesia Barat. Di mana kalau untuk pagi hingga siang ada keponakannya yang bekerja di sana. Hanya saja berprofesi maksud saya sebagai pengarah perahu memang tidak semenguntungkan pekerjaan lain. Karena Maman hanya bisa mendapatkan kisaran dari 20.000 hingga 40.000 perharinya tergantung dari banyaknya penumpang yang akan menaiki perahu, eretan perahunya.